Halo keluarga damai yang dikasih Tuhan Tanpa terasa ya Kita sudah melewati bulan September dan memasuki bulan Oktober Ya kita berjumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Rabu 2 Oktober 2024 Keluarga damai Saya akan menceritakan sebuah kisah Dari seorang anak kecil yang lahir Di sebuah tempat di luar pulau Jawa Anak ini lahir dari sebuah keluarga Yang memegang tradisi Konfusius Dimana papa mamanya menyembah kepada Dewa Dewi Yang dipercaya dalam kepercayaan Konghucu Anak ini bertumbuh dari kecil Mengenal tradisi Cheng Beng Tradisi Malam Tahun Baru Juga tradisi-tradisi yang lain Di dalam merayakan Imlek dan seterusnya Tanpa dia memahami bagaimana sesungguhnya arti Daripada kegiatan yang sedang dia kerjakan tersebut Namun satu hal yang dia tahu bahwa papanya Seringkali di sebuah sore Setelah dia papa sembahyang kepada leluhur Lalu menyembah kepada langit Itu adalah tradisi atau kebiasaan Di dalam keagamaannya itu menyembah ke langit Yang menurut papanya Itu adalah petinggi Atau yang tertinggi di antara seluruh Dewa Dewi yang disembah Saudara Saudara Saya akan membawa kita di dalam renungan samas Hari ini Dengan tema Maha karya Allah Di dalam kehidupan Sebuah keluarga Nas firman Tuhan terambil dalam kisah Rasul 16 Ayat 30 hingga yang ke 34 Saya akan bacakan Lalu ia mengantar mereka keluar sambil berkata Tuan-tuan apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya Dan kepada semua orang yang ada di rumahnya Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka Dan membasu bilur mereka Seketika itu juga Ia dan keluarganya memberi diri Di baptis Lalu ia membawa mereka ke rumahnya Dan menghidangkan makanan kepada mereka Dan ia sangat gembira Bahwa ia dan seisi rumahnya Telah menjadi percaya kepada Allah Saudara Konteks penulisan firman Tuhan ini Ditulis oleh Lukas Ketika Rasul Paulus dan Silas Di penjara Lalu terjadi sebuah gempa bumi yang besar Dan penjara terbuka Namun para tahanan tidak menarikan diri Yaitu Paulus dan Silas berdiam Namun kepala penjara ketakutan Kenapa? Tugasnya berarti gagal Begitu ya Tapi kemudian Paulus berkata kepada kepala penjara tersebut Tuhan kami disini Jangan kamu bingung Gitu ya Lalu Sang kepala penjara terkejut Dan Terjadi sebuah kegerakan iman Dalam hatinya Dia bertanya kepada Rasul Paulus Tuhan apakah yang harus aku perbuat Supaya aku selamat Lalu Paulus dan Silas berkata Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Dan engkau akan selamat Engkau dan seisi rumahmu Saudara saya akan melanjutkan kisah tadi ya Sang anak kemudian Anak ada sebuah peristiwa Dan keluarganya Mengharuskan dia pindah kota Bersama Papa mama dan adik-adiknya Singkat kata Dia mau gak mau harus cari sekolah Dan sekolah terdekat dari rumah Tempat tinggal yang baru Adalah sebuah sekolah Kristen Yang mana Sekolah Kristen tersebut Mengharuskan atau mewajibkan Sang anak Untuk pergi ke gereja Atau ke sekolah minggu Karena masih kecil Untuk absen Tanda tangan guru yang mengajar Atau pendeta yang berkotbah Hal ini terus berlangsung Sampai dia lulus Sekolah tersebut Sekolah dasar Dan kemudian dia pindah ke Sebuah sekolah SMP negeri Lalu menuju SMA negeri Dia tetap pergi ke gereja tersebut Namun anak Yang telah bertumbuh Pemuda tersebut Tidak mengerti Akan arti Sebuah ibadah Sebuah Persekutuan Sebuah Relasi Yang terjadi Di dalam Iman percaya Sebagai orang Kristen Dia pergi ke gereja Hampir tiap minggu Tidak rutin gitu ya Pemuda tersebut Dia merasakan Ibadah yang Menggugah hati Jemaat pada menangis Dia juga ikut menangis Dia terharu di hadapan Tuhan Dia Minta ampun Tuhan Karena telah berdosa Sepanjang minggu Lalu dia merasa lega Pulang ibadah Senin sampai Sabtu Kembali berbuat dosa Tanpa mengerti arti Sebuah Kristenan Bagi Sang Pemuda Di suatu hari Sang Pemuda itu Pernah Berpikir Mengapa hidup saya Begitu Monoton ya Artinya Rutin Dari pagi Bangun tidur Lalu ke sekolah Lalu belajar Lalu pulang Istirahat Olahraga sore Lalu Mempersiapkan diri Untuk sekolah besok Lalu tidur lagi Bangun pagi Dan seterusnya Berulang Dan berulang Tanpa Ada sesuatu Meaningful Life Dia sempat bertanya Dalam hatinya Kalau hidup Cuma begini Untuk apa ya Saya hidup Tapi ya memang Waktu itu Tidak sampai ada ide Untuk bunuh diri Kata Sang Pemuda Saya cuma berpikir Apakah hidup Cuma begini Begini saja Tanpa ada sebuah Jawaban yang dia temukan Singkat kata Akhirnya Sang Pemuda Harus melanjutkan Studinya Ke Pulau Jawa Dan akhirnya Dia diterima Di sebuah perguruan tinggi Di Malang Nah Saudara Ternyata Allah yang begitu besar Dan dahsyat Bekerja Di titik itu Sang Pemuda Di sebuah Kebaktian Kebangun Rahani Di perguruan tinggi Tersebut Dalam menyambut Maswa baru Pemuda itu Bertemu Tuhan Yesus Dia ditangkap Malam itu Dalam kebaktian Tersebut Dia menikmati Hadirat Tuhan Dalam ibadah tersebut Dia mengaku Percaya Dan menerima Yesus Mengundang Yesus Untuk tinggal Dalam hidupnya Itulah titik awal Dia mengerti Arkan arti Kekristenan Dalam hidupnya Dan akhirnya Disitu dia bertumbuh Melalui kelompok kecil Yang bernama KTB Yang dibimbing oleh Senior Bersama dengan Teman-teman Maswa yang lain Bersama-sama Belajar firman Tuhan Belajar membaca firman Belajar berdoa Belajar melayani Belajar bersaksi Belajar untuk hidup Di hadapan Tuhan Ada sebuah Proses Pembentukan Tuhan Di masa itu Ketika dia percaya Dia menangkap Firman Tuhan Yang baru saja Tadi kita baca Percayalah Percayalah kepada Tuhan Tuhan Yesus Kristus Engkau akan selamat Engkau dan Seisi rumahmu Sang pemuda Merenungkan firman ini Karena dia mengingat akan Adik-adiknya Mengingat akan Papa mamanya Yang masih belum Percaya kepada Tuhan Lalu dia berdoa Setiap hari Secara rutin Bagi keluarganya Tuhan kalau engkau Sudah menerima aku Sebagai anakmu Menjadikan aku selamat Aku berdoa Tuhan Tolong selamatkan Keluargaku Adik-adikku Dan papa mamaku Singkat cerita Adiknya kuliah Di sebuah perguluan tinggi Di kota Jogja Dan disitu Adik perempuannya Menerima Yesus pula Sebagai Tuhan Dan juru selamat Lalu adik laki-lakinya Dalam sebuah proses Juga berkuliah Di kota Surabaya Dan secara rutin Adiknya Pergi ke gereja Beribadah Dan bersekutu Namun Sang adik kecil ini Ternyata mengalami Sebuah pertobatan Ketika dia sudah bekerja Dan kembali Ke kota asalnya Untuk memulai kehidupan Yang baru Di hadapan Tuhan Menangkap dia Lalu Yang menjadi sebuah Kegentaran dalam hati Sang anak adalah Bagaimana papa mamanya Bisa percaya Ternyata Tuhan Tak pernah ingkar janji Dalam sebuah peristiwa Sakit penyakit Yang diderita oleh Sang papa Akhirnya Sang papa dipanggil Oleh Tuhan sendiri Secara langsung Mengalami Kebangunan rohani Untuk percaya Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan mengikut Tuhan Dengan setia Dalam sebuah proses Pasca operasi jantung Yang dialaminya Saudara Ini adalah sebuah Kisah seorang pemuda Yang adalah Saya sendiri Saya begitu bersyukur Akan Maha karya Allah Di dalam kehidupan Keluargaku Bagaimana Tuhan Memanggil diriku Bagaimana Tuhan Memanggil Keluargaku Untuk menjadi Percaya di hadapannya Dan hari ini Ketika saya menikah Saya memiliki Anak Dua orang Anak laki-laki Saya juga melihat Bagaimana proses Tuhan Membawa anak-anak Kepada Tuhan Untuk mereka Boleh mengalami Karya keselamatan Di dalam Tuhan Mulai sebuah proses hidup Dimana Tuhan Mengizinkan kami Lewati badai-badai hidup Dan kami dapat melihat Bagaimana Tangan perkasa Tuhan Itulah yang menopang kami Sehingga Anak-anak pun Boleh mengalami Karya keselamatan Dan menikmati Maha karya Allah Yang terbesar Di dalam kehidupan Keluarga kami ini Nah saudaraku Yang terkasih Di dalam Tuhan Bila Anda Mengalami Sebuah pergumulan Dengan keluarga Anda Percayalah Bahwa Dia adalah Tuhan yang sama Yang telah memanggil Kepala penjara Untuk percaya Kepadanya Dan seisi keluarganya Mengalami keselamatan Daripadanya Yang telah memanggil Saya dan keluarga besar Saya untuk Boleh percaya Dan mengalami Keselamatan Yang daripadanya Saudaraku Percayalah Allah yang sama Itu juga akan Menolong saudara Memimpin Menopang Mengizinkan Maha karya Terbesarnya Terjadi dalam kehidupan Saudara Mau kau saudaraku Percaya dan berserah Kepadanya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk maha karya Terbesar Yang telah terjadi Di dalam kehidupan kami Keluarga lepas keluarga Kami percaya Karya itu Terus berjalan Dan berlangsung Hari lepas hari Dan berwaktu Berlalu dengan waktu Akan banyak keluarga Keluarga yang akan Dibawa kepada Tuhan Kami percaya Bahwa Tuhan Mengasih keluarga Keluarga Sehingga akan Terjadi kebangunan Rohani di dalam Kehidupan keluarga Di zaman ini Maupun zaman Saman yang akan datang Terpujilah Tuhan Di dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton